Ah! Hah? Ustupati? Ya... Anglin Jarma tinggal naf... Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Malwapati hancur dan diterjang banjir besar akibat ajian Guntur Saketi Sengkang Baplang. Namun itu semua terjadi karena kecurangan Kerinda Seba yang menculik para pendekar Malwapati serta Sudawirat dan yang lainnya sehingga tinggal abatik matrim sendirian yang harus menghadapi Kerinda Seba dan Sengkang Baplang. Kerinda Seba sebenarnya telah melempar para pendekar-pendekar tersebut ke berbagai penjuru dengan harapan mereka semua tidak akan kembali lagi ke Malwapati. Kini kita berancak kepada Sudawirat yang pada saat itu telah mendarat di sebuah tempat yang sama sekali tak dikenalnya. Ia pun berlari ke sebuah sendang yang ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba saja air sendang tersebut bergemuruh dan selanjutnya muncullah buaya besar yang langsung menyedot Sudawirat masuk ke dalam sendang. Sudawirat pun kemudian telah berada di sebuah gua yang dihuni oleh para siluman buaya. Dan mereka ingin mengangkat Sudawirat menjadi guru. Namun jelas Sudawirat menolak karena mereka berbeda aliran. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan diantara mereka yang dimenangkan oleh Sudawirat. Selatan. Tapi kenapa aku harus ke selatan Kemudian kita beralih pada pria mitra Yang pada saat itu juga telah dilempar ke suatu tempat Yang jelas sama sekali tak dikenalnya Ia pun tak habis pikir dengan kesaktian Gerinda Seba Yang bisa melemparkannya sampai sejauh itu Ia pun kemudian segera mencari jalan keluar dari tempat asing tersebut Dan melihat ada sebuah desa yang letaknya jauh ada di bawah bukit tersebut Namun belum juga ia beranjak dari tempatnya Tiba-tiba ada sebuah burung raksasa yang menyambarnya Dan membawanya pergi dari tempat tersebut Dimana ini? Luar biasa Gerinda Seba ini Leparannya bisa sejauh ini Ketempat yang sama sekali tidak aku kenal Aku yang akan katakan Di sisi lain Tampak Uyut Sawika yang juga kebingungan Karena dirinya disesatkan pada sebuah hutan lebat Yang sulit sekali untuk mencari jalan keluarnya Setiap dirinya mengikuti sebuah jalan Maka ia akan kembali lagi ke tempat asalnya Kemudian ia pun tersesat ke sebuah mulut lorong gua Namun tiba-tiba saja dirinya tersesat masuk ke dalam gua tersebut Sedangkan di dalam gua itu tampak seorang Raja Siluman Yang diutus oleh Gerinda Seba Junjungannya Untuk menawan Uyut Sawika Agar tidak bisa keluar dari tempat tersebut Namun setelah itu Uyut Sawika pun bertarung melawan mereka Dan ia pun bisa mengalahkan mereka Termasuk Randu Aji Si Raja Siluman tempat tersebut Yang kemudian tewas seketika Yang kemudian tewas seorang Raja Siluman Setelah itu di sebuah sungai di Malwapati Terlihat ada beberapa orang wanita Yang sedang mencuci pakaiannya di sungai Mereka pun tiba-tiba kaget Karena melihat ada sesosok tubuh manusia Yang hanyut dan tersangkut di sela-sela pebatuan sungai tersebut Mereka pun kemudian langsung menghampiri Dan menolong orang tersebut Yang ternyata ia adalah patih batik madrim Selanjutnya mereka pun membawa sang patih ke gubuk mereka Dan juga mengobatinya Ayo kita tolong Ayo Gusti Pati Terima kasih Kalian Sudah menolong saya Itu sudah menjadi kewajiban kami Gusti Tapi Saya tidak bisa lama-lama disini Saya harus segera ke Malwapati Gusti 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 Sehari atau dua hari lagi Gusti Setelah sembuh Batik madrim pun segera menuju Malwapati Ia pun kemudian melihat dari atas bukit Tentang keadaan Malwapati Yang kini tampak banjir Dan hampir tenggelam Batik madrim pun tampak sangat sedih Melihat kenyataan pahit tersebut Ia pun menyadari bahwa ilmu sengkang baplang memang luar biasa Batik madrim pun kemudian tampak bingung Tentang apa yang harus dilakukannya Di tengah kebingungannya Batik madrim pun mendengar suara panggilan permaisurinya Yang tampak jelas memanggil-manggil namanya Akan tetapi Tiba-tiba Muncullah guru batik madrim Yaitu begawan sidik mulia Yang kemudian memberitahukan Bahwa Dewi Kusuma Ganda Wati Berada di tempat yang aman Sehingga Batik madrim tak usah mengkhawatirkannya Istrimu ada di Bande Bokan Syukurlah guru Saya berterima kasih karena guru telah menyelamatkan dan melindunginya Tapi bagaimana dengan nasib Malwapati guru Kenapa Malwapati bernasib seperti ini Dan Kenapa saya tidak sanggup Mengalahkan sengkang baplang dan glendaseba Saya malu guru Malu pada Rai Prabu Angling Dharma Karena saya tidak mampu menyelamatkan Malwapati Anak Prabu Angling Dharma sendiri yang akan merebut kembali Malwapati Tugasmu sekarang Cari anak Prabu Ikutilah arah angin Karena dengan begitu Ananda akan bertemu dengannya Baik guru Saya akan segera berangkat Di sisi lain Tampak Prabu Angling Dharma Sedang melaju bersama kudanya Untuk melanjutkan perjalanannya Namun Tiba-tiba Ada sebuah kabut tebal Yang kemudian membawa sang Prabu Masuk ke dalam sebuah gua Di hadapan Prabu Angling Dharma Kini telah tampak sebuah naga raksasa Yang bernama Naga Gini Ia adalah istri naga bergola Yang menyimpan dendam Kusumat kepada Prabu Angling Dharma Karena menuduh sang Prabu Telah membunuh suaminya Setelah itu Naga Gini pun membelenggu Angling Dharma Dengan sebuah kerangkang ciptaannya Supaya sang Prabu Tidak bisa kemana-mana Ia pun kemudian pergi dari gua tersebut Untuk mencari dan membunuh Dewi Sekarwangi Serta membawa mayatnya Ke hadapan Prabu Angling Dharma Aku ingin melihat Kau merasakan apa yang aku rasakan Angling Dharma Tunggu sampai aku datang Dan membawa mayat Sekarwangi Setelah itu disini Naga Gini Naga Gini tunggu Seperinggal Naga Gini Angling Dharma pun kemudian bersemedi Untuk mengetahui keberadaan Naga Gini Namun dirinya tidak bisa mengetahui Kemana Naga Gini pergi Dan berapa lama ia akan dikurung disitu Akhirnya Angling Dharma pun membebaskan dirinya sendiri Karena sebenarnya Memang mudah baginya Untuk menembus apapun Dengan kesempurnaan ilmunya Sementara itu Naga Gini pun mencari Dewi Sekarwangi Ke beberapa istana yang ada di langit Dan yang pertama disatroninya adalah Puser Angin Karena Puser Angin lah yang pertama Dilihatnya Para prajurit yang melihat Kedatangan Naga Gini pun Segera menyerangnya Mereka tak menggubri sama sekali Pernyataan Naga Gini Yang sebenarnya Hanya ingin bertemu dengan Raja mereka Raja Saputra pun kemudian Tampak keluar bersama Patih Membakala Dan yang lainnya Ia pun kemudian Segera memanggil Bandul Sagotranya Yang kemudian langsung Melilit tubuh Naga Gini Namun Hal tersebut terjadi Hanya sebentar saja Karena Setelah itu Naga Gini Bisa dengan cepat Melepaskan Belenggu Bandul Sagotra Selanjutnya Ia pun kembali Mengubrak Abrik prajurit Pusar Angin Raja Samuka Yang kemudian Keluar bersama Bahadur Dan singa Maruta pun Kemudian Menghentikan Pertempuran tersebut Naga Gini pun Mengatakan bahwa Dirinya sedang Mencari tahu Keberadaan Dewi Sekarwangi Isti Prabu Angling Dharma Di dalam Kerajaan Pusar Angin Naga Gini pun Kemudian menjelaskan Tujuan sesungguhnya Dirinya mencari Dewi Sekarwangi Dewi Naga Gini Untuk apa Mencari Dewi Sekarwangi Yang tidak jelas Dimana berada Kalau Angling Dharma Sudah dalam Tawanan Kenapa tidak Angling Dharma Saja yang dibunuh Saya ingin Menyiksanya Sang Prabu Saya ingin Melihat Betapa Ia menderita Ditinggal mati Oleh istri Tercintanya Saya akan Meneruskan Pencarian saya Sepeninggal Nagini Mereka pun Memutuskan Untuk membunuh Prabu Angling Dharma Yang sedang Ditawan oleh Nagini Di dalam Sebuah Gua Akhirnya Raja Saputra Pun menjalankan Tugas tersebut Ia bersama Patih Memba Kala pun Segera Menuju Gua yang Dimaksudkan Setelah Sampai Mereka pun Memutuskan Untuk lebih Baik Menhancurkan Gua tersebut Dari luar Karena Dengan demikian Mereka Merasa Bahwa Angling Dharma Pun akan Ikut Hancur Bersama Gua tersebut Akhirnya Raja Saputra Dengan Bandul Sagutranya pun Segera Menhancurkan Gua tersebut Sampai Setelah itu Tampak Raja Saputra Dengan sangat Bangga Melaporkan Keberhasilannya Untuk Membunuh Prabu Angling Dharma Bersama Gua tempatnya Dipenjarakan Namun Hal tersebut pun Justru Membuat Raja Samuka Tak senang Karena Ia merasa Pasti Naga Gini Akan Marah Apabila Guanya Diancurkan Itu Berarti Mereka Telah Mengubarkan Api Permusuhan Kepada Naga Gini Bahkan Kemudian Bahadur pun Melalui Cermin Cukurnya pun Memperlihatkan Bahwa Sebenarnya Prabu Angling Dharma Telah keluar Dari gua tersebut Sebelum mereka Datang Dan Menghancurkan Guanya Ya Sebuah Pekerjaan Yang sangat Bodoh Dan sia-sia Telah Mereka Lakukan Kalian Telah Melakukan Pekerjaan Yang sia-sia Duduk Duduk Raja Saputra Telah Menghancurkan Gua Naga Gini Yang kosong Tanpa Ada Angling Dharma Di Dalamnya Ya Ya Yang mulia Membakalah Ya Yang mulia Beritahu Para Prajurit Agar Mereka Tidak Menggembar Gemurkan Lagi Kematian Angling Dharma Baik Yang mulia Ada Bicara Lagi Cambuk Seratus Kali Ya Yang mulia Kita Kembali Lagi Pada Sudawirat Yang Pada Saat Itu Telah Keluar Dari Belenggu Gerindas Seba Setelah Mengalahkan Para Siluman Siluman Buaya Tersebut Sudawirat Pun Tiba-tiba Mendengar Ada Tangisan Mengatkannya Pada Anaknya Yaitu Jagad Satria Ia pun Segera Menuju Gua Dimana Sumber Suara Bayi Itu Datang Setelah Memasuki Gua Dengan Mengendap Sudawirat Pundengar Ada Orang Yang Menyebut Nama Jagad Satria Kemudian Tampak Raja Saputra Dan Para Pengikutnya Tengah Membawa Seorang Bayi Sehingga Sudawirat Pun Langsung Mencegat Mereka Ia pun Menanyakan Bayi Siapa Yang Mereka Bawa Namun Bahadur Dengan Sihirnya Pun Mampu Mengelabui Sudawirat Sehingga Mereka Pun Berhasil Kabur Dari Tempat Tersebut Tunggu Aku Hanya Kepastikan Dia Anakku Atau Bukan Kenapa Anakku Jadi Rebutan Dan Kamu Kenapa Kamu Juga Menginginkan Bayi Itu Jagad Satria Memiliki Usar Usar Enam Bayi Dengan Usar Usar Enam Akan Menjadi Pendekar Yang Luar Biasa Usar Usar Enam Jagad Satria Tidak Akan Ikut Kolongan Hitam Aku Akan Kepuser Angin Dan Menemputnya Kembali Kalau Begitu Pergilah Ke sana Rebut Kembali Bayi Itu Ya Aku Akan Kesana